Suka makan bangkai tapi tetap masih sehat? Kok bisa? Temukan jawabannya dalam video ini. Halo Sobat, kali ini pohon Januar akan membahas tentang hewan yang memiliki perut super kuat. Yakni burung pemakan bangkai. Burung pemakan bangkai memiliki nama lain burung hering atau burung nasar. Berikut fakta-fakta mengenai burung pemakan bangkai. Burung nasar ini memiliki indera penglihatan dan penciuman yang sangat kuat. Dia dapat menemukan bangkai dari jarak 1 mil jauhnya. Ketika merasa terancam, burung nasar akan memuntahkan makanannya agar lebih ringan untuk kabur dari pemangsa. Terdapat 23 spesies burung nasar di seluruh benua kecuali benua Antartika dan Australia. Beberapa spesies kini terancam punah. Berikut ini alasan mengapa burung nasar tetap sehat walaupun memakan bangkai. Di antaranya, burung nasar memiliki sistem imun yang baik sehingga makan bangkai tidak akan memberi dampak serius pada tubuhnya. Selain itu burung ini memiliki perut yang super kuat karena mengandung asam lambung 10 kali lebih kuat daripada manusia. Perut super asam ini dapat membunuh berbagai bakteri pada bangkai yang dimakannya. Asam lambung burung nasar dapat mencerna tulang, bahkan dapat meluluhkan logam seperti garbu. Semakin dewasa maka semakin kuat pencernaan burung nasar. Itulah alasannya mengapa burung nasar tetap sehat walaupun selalu makan bangkai yang penuh bakteri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton video ini.